Sorry for the inconvenience ya Technical problem So kita mulai lagi Apa namanya Seemingly ini Zoom kita terakhir ya Sebelum nanti Minggu depan kita Insya Allah akan Menjalankan kata muka ya Jadi kamu belajarnya Di sekolah Walaupun digilir ya Kemudian Seperti yang sudah pernah saya bilang Nanti yang 9G dan 9H Sama saya belajarnya Kemudian yang Yang lain lagi Yang dari A sampai F Nanti dengan Aulia dan Pak Pak C Nah seperti itu Nanti kalau Bu Aulia dan Pak C Menanyakan materinya sampai mana Silahkan disampaikan Dan kemarin kamu sudah Belajar mengenai Dan sudah Saya beri tugas Yang buka Kemudian Sudah kamu kirimkan Kursusnya juga Di Google Form Walaupun belum semua Walaupun belum semua Nanti akan saya Buat Perekapan Ada tugas apa saja Dan siapa saja Yang betulnya Beda Perlaku Itu beda nilai Yang sudah Dikundukan Nah untuk tugas Tugas itu Mari kita Lihat Buka Innot Buka Kemudian Kemarin Materi baru Ya Yang Sudahkah Diprint Yang label Yang kemarin Saya share Di telegram Sudah Diprint Yang dari Kalau sudah diprint Tolong masih lihat Saya Ditunjukkan ke kamera Yang label Ya Oke Good Anida Tifa Indah Nadia Nadia Muazzara Yang label Mana Dibuka Yang lain Sudah diprint Ya Ya Oke Sebelum Nanti hari ini Kita belajar label Sebelum label Kita Bahas sedikit dulu Mengenai tugas Kamu yang Mari kita lihat dulu Ya Di Google Form kemarin Ada Dua Tugas Yang pertama Yang Hocking Hospital itu Sama yang Bani Sekarang kita Kita review dulu Kita lihat dulu Yang Bani Lakik Dari Apa namanya Ini Bani Kamu Di sini Diberikan ada Judul namanya Bani Lakik Kira-kira Kira-kira ini Membuat Atau Mengerjakan Membuat 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 vanila cake Membuat vanila cake Vanila cake Ada Vanila cake Vanila Vanila extract Vanila extract Kemudian ada apa lagi Vanila extract Bendanya Bendanya apa Bendanya apa Bendanya Tepung 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 yang bagaimana Tepung yang Self Rising Yang bisa Ngembang Tepung yang bisa Ngembang Kemudian bahan Yang terakhir ada Milk Susu Susu ya Direksinya Direksinya Tadi ini Ingredients Ingredients Bahan-bahannya Dari Benila Ini kamu disebutkan Tidak Alat-alatnya Alatnya Diburukan apa saja Disebutkan enggak Tidak ya Cuma bahan-bahannya saja Dijawab Ini aku tahu Ini dijawab Bahan-bahannya Aku salah Kemudian Direksinya Petunjuk yang harus Dilakukan Yang pertama Sebelum Apa Langkah-langkah Yang banyak Kamu yang perlu Kamu sediakan Yang perlu kamu lakukan Adalah Pre-heat Atau Pre-heat Atau Panaskan Hot itu ya Dipanaskan Apanya Dipanaskan Ovennya Dipanaskan Sampai Bagaimana Sampai Panas Dipanaskan Sampai Panas Bagaimana Sampai Sampai Derajat Derajat F ini apa Fahrenheit 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 Atau 125 Celsius Kemudian Grease Di 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 Olesi Di Olesi Loyangnya Pakai butter And Floor Cake Pan Jadi Cake Pan Di Olesi Dulu Dikasih Butter Sama Dikasih Floor Tujuannya Apa Supaya Nanti Adonannya Tidak Menempel Ke Loyangnya Kemudian Sudah Dipanaskan Ovennya Kemudian Pan Sudah Dilapisi Dengan Butter Dan Floor Kemudian Sekarang Selanjutnya Langkah Kedua In A Mixing Bowl Di Bowl Bowl Itu Mangkok Besar In A Mixing Bowl Di Mangkok Besar Yang Buat Nyampur Mixing Kamu Suruh Memasukkan Atau Mengadon Sugar And Butter Di Adon Dulu Dicampur Dulu Di Dalam Mangkok Kemudian Kamu Selangkah Selanjutnya Disuruh Beat Apa Itu Beat 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 In The X Kira-kira Beat Artinya Apa Artinya Apa Beat 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 In The X Beat Itu Kira-kira Apa Telur Berarti Kira-kira Kata Perintahnya Apa Yang Cocok Pecah Ya Very Good Pecah telurnya. Telurnya ada berapa ini? Telurnya berapa ini? Dua. Yang tak lingkar ini loh. Telurnya ada berapa? Lebih dari satu. Lebih dari satu. Taunya dari mana? Ada es di belakang. Sudah tadi gula dan butter dicampur, dimasukkan telurnya. Telurnya berapa? Ada banyak atau lebih dari satu lah. Lebih dari satunya. Kalau ditanya jumlahnya berapa baru? Dijawab dua. Kemudian add a tablespoon of vanilla extract. Tambahkan satu sendok makan ekstrak vanilla. Kemudian di whisk dikocok bersama-sama. Kalau sudah kamu disuruh add flour. Menambahkan terigu to the mixture ke adonan tadi. kemudian ditambahkan milk sampai adonannya smooth. Apa itu smooth? Halus. Halus. Adonannya tercampur rata. Kalau adonannya sudah smooth, kamu diminta untuk pour or spoon butter into a grease pan. Kalau sudah adonannya tercampur rata, kamu disuruh pour. Pour. Apa itu pour? menuang. Menuang. Kepanak. Cake pan. Cake pan. Cake pan. Yang sudah di grease. Panaskan. Yang sudah di olesi dengan butter and flour. Kemudian kamu setelah ditaruh di pan, diminta apa? Langkah ketiga atau langkah terakhir? Disuruh? Enggak. Apa ini? Disuruh bake. Kita masukkan ke dalam oven yang sudah preheated atau yang sudah dipanaskan sampai berapa lama? 30 to 40 minutes. Itu apa? Pertanyaannya nomor satu. Pertanyaan nomor satu bunyinya what is the writer's intention by writing the text. Kata kuncinya dikata intention apa ya? Intention itu? Perhatian. Hah? Marlina? Intention apa Marlina? Apa ya? Hah? Raita? Intention itu ditanya Tuh Tujuan. Kemarin kamu jawab di mana? What is the writer's intention by writing the text? Berarti ya kembali lagi di halaman yang sebelumnya. Tujuan dari teks prosesur apa bunyinya dibaca? Tujuan tadi yang di atas atau intention dari teks prosesur ini ya to describe how something is accomplished berarti kalau teksnya berupa vanilla cake berarti jawaban yang benar bunyinya gimana? show atau to tell the reader how to make vanilla cake very good how to make vanilla cake very good nomor 2 how many materials do we need? kuncinya di how many artinya how many berapa banyak berapa banyak bahan-bahan atau ingredient yang dibutuhkan berapa tadi? 2 7 6 6 6 6 very good how many materials do we need? disini jawabnya 6 and what are those dan apa saja baru disebutkan ada sugar ada butter ada eggs ada vanilla extract ada flour dan yang terakhir ada milk nomor 3 what kind of flour should we use? tepung apa yang harus digunakan? cari di bagian material tepung tepung yang bagaimana? yang sel nomor 4 how should we prepare the pan? how should bagaimana seharusnya kita prepare the pan? kita siapkan pan-nya cari di bagian direction berarti itu sudah masuk langkah-langkah cari yang mengenai atau perintah yang pakai pan nah di perintah nomor 1 how should you prepare the pan? maka pan-nya itu harus di grease and floor the pan nomor 5 what should we do before? kuncinya di kata before sebelum before pouring the better into the pan kalau ada before dan after cari langkah kuncinya dulu langkah kuncinya yang dibicarakan adalah pouring the better into a pan cari di bagian direction atau di bagian langkah-langkah pouring the better itu ada di langkah nomor berapa? nomor 1 2 atau 3? 2 2 di kalimat terakhir ini ya pour or stir the better into grease cake pan before kamu ditanya sebelum sebelum menuangkan adonan ke pan berarti cari langkah sebelumnya berarti yang mana? before can be mixed and stir into the butter is smooth very good kalau yang ditanya langkah kuncinya yang ini kamu diminta beforenya berarti yang kamu sebutkan yang ini add and stir in milk until the failure is smooth very good itu mengenai prosedur ya kemudian ini pembahasan mengenai tugas yang kemarin lewat Google Form itu kemudian ada masih ada activity 6 dan activity 7 nanti kamu setelah pelajaran lewat Zoom ini silakan kamu kerjakan activity 7 halaman 31 halaman 31 there will be 40 40 questions there will be 40 questions ada pilihan ganda 1 2 20 kayaknya nah ini activity activity 7 nanti kamu kerjakan setelah kelas Zoom ini nanti kamu akan saya beri link buat Google Formnya cara mengerjakannya misalkan kamu baca dulu kerjakan dulu kalau sudah tahu jawabannya kamu misalkan nomor 1 kok jawabanmu itu misalkan mau abjad A nanti di Google Form ketik A kamu ketikan nomor 2 jawabannya C nanti di kolom Google Form kamu ketik C jadi bukan ngeklik tapi ngetik nanti seperti itu ya kemudian untuk pilihan gandanya itu 1 2 sampai berapa ini 20 jadi pilihan gandanya kamu pilih A B C D kemudian ketikan kemudian kalau untuk nomor 21 sampai 30 sama kamu ketikan juga misalkan nomor 21 sebelah kiri ini ada kata-kata atau action verb sebelah kanan ini ada deskripsinya kamu cocokkan misalkan nomor 21 put on put on itu apa ya kalau menurut kamu put on itu kok cocok atau terjemahannya atau deskripsinya sama dengan huruf H misalkan maka 21 nanti kamu ketik H misalkan ya nanti ketik H kok 22 jawabannya mau J misalkan kamu ketik J lakukan seperti itu dari nomor 21 sampai 40 paham ya tugasnya nanti paham ya sekarang kita tinggalkan procedure kita pindah ke materi yang kemarin saya share ya kali ini kita lanjutkan belajar kita mengenai label label kamu beli makanan beli produk di warung di minimarket atau di mana itu biasanya bungkus kemasan itu kan gak cuma gak cuma barang terus dipastiki gitu ya pasti ada 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 saya lihat ke screen saya kemarin ke warung saya itu mau beli barang ini barang barang apa ini tak arti amplop amplop saya butuh amplop saya pergi ke warung jelalah di warung saya beli amplop sebox wadah wadah karena saya gak cuma cukup beli satu ternyata saya butuhnya lebih dari satu gak mungkin bakul itu ngasih saya kayak gini gak mungkin ya nyobuk gak mungkin gitu ya pasti biasanya saya beli sekalian satu box pasti dikasihnya seperti ini nah seperti ini nah ketika saya beli tadi amplop tadi ada wadahnya dan wadahnya orang mungkin ditulis ini amplop pasti ada tulisannya tulisannya apa ini merpati merpati ada tulisan merpati disini merpati kira-kira barang yang tak beli itu burung merpati atau merpati itu apa sebenarnya merek merek barangnya adalah ini barangnya ini namanya ini ya amplop atau bahasa inggrisnya bacanya apa ini envelope barangnya jenisnya namanya envelope mereknya namanya merpati merpati berarti kamu kalau mau beli kewarung mau beli amplop apa beli merpati amplop beli amplop merpati terus ada lagi tulisannya itu gak cuma itu tok biasa ada lagi ini di envelope tulisannya apa ini 100 count envelope berarti 100 ini apa kira-kira 100 100 100 lembar 100 lembar 100 lembar 100 lembar gum 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 itu kalau dipegang lengket apa itu gum yang dipegang lengket terus bisa melekatkan satu benda ke benda yang lain apa itu gum lime lime 100 100 envelope 100 amplop yang sudah ada lemnya berarti sudah ada lemnya di envelope ini sudah ada lemnya cuma lemnya dry disini sudah ada gum sudah di atau diberi lem nanti kamu misalkan kalau mau pakai tinggal di bahasa i with liquid dengan liquid kemudian ada lagi ini tulisannya masih ada tulisan lagi model diamond 80 gram bentuknya diamond diamond kemudian pakai kertas yang 80 gram kertas yang 80 gram dan ukurannya 100 gram x 70 milimeter ukurannya dalam milimeter nah yang kita baca tadi yang kita bahas tadi itu namanya label label of the product silahkan lihat lagi ke screennya nah di handbook kamu itu sudah saya berikan materi mengenai label kalau kamu baca disini di materi pokok bab ini memuat materi pokok label obat makanan atau minuman jadi nanti fokus kita hanya label mengenai obat makanan dan minuman and surely nanti yang kita pelajari label obat makanan dan minuman dalam berbahasa dalam bahasa inggris nah contoh di handbook kamu ada label tulisannya p-i-n-u-x dibaca ini dibaca pinuk pinaks ya pinaks dibaca pinaks kemudian ada tulisan lagi children's calf t-o-o-g-h orang dibaca coge oke tapi dibaca calf children's calf sirup ini saya lagi calf berarti calf itu apa batuk 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 mililiter kemudian ada lagi tulisannya sorry calf mixture of formula 440 presented by pinaks tak tanya build pinaks ini mereknya apa mereknya pinaks ini mereknya mereknya atau brandnya kemudian nama bendanya pinaks itu apa sih jenis apa sih benda apa sih obat batuk obat dia nama benihnya children's calf sirup nah ini nama bendanya name name or kind of product jenis atau nama bendanya children's calf syrup nanti kamu misalkan kamu besar jadi pengusaha di bidang farmasi ya kamu mau bikin children's calf syrup disini mbok kasih nama selain pinaks boleh ya misalkan apa jenisnya petriana mau bikin merko popet Riana mau bikin apa ini nanya Riana diganti apa misalkan apa tau mis apa udah tau udah tau merek-merek yang ada di luar merek obat batuk misalkan apa kocadron 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 Singkrodok keren sih, ini lorak batuk beliau, merek, aktifan Ini kan tersebut kayaknya, aktifan itu maksudnya Mereka teko oscardon itu marine-nya mungkin tak ngarep ya Ini tadi mereknya bisa apapun, ini boleh diganti apapun Tapi produknya tetap syurup Kemudian jumlahnya 75, pilih presenter, isinya apa? Isinya mixture, ka formula atau batuk, ini mungkin jenisnya Kita lihat, lanjut sebentar ya, kita lihat ke, nah di bawahnya ini ada tabel Tabel analisis dari ini tadi Tadi saya bilang, nomor satu, disini ada fact, disini ada statement, ada facts atau fakta-faktanya Kemudian ini available, nanti diisi yes atau no Kalau available atau kalau ada dikasih yes, kalau tidak tersedia nanti dikasih no Kita bahas satu-satu dulu ya, cuma kita panah Nomor satu, brand of drug Drug maksudnya bukan drug, bukan penyalahgunaan atau drug atau narkotik gitu ya Drug itu artinya obat Brand of drug, karena tadi obat, drug itu obat Brandnya ada tidak, disebutkan tidak tadi brandnya Disebutkan, berarti dikasih Statement diisi dengan yang ada di label Brandnya namanya Nomor dua, name of drug atau nama obatnya atau jenis obatnya Disebutkan tidak Disebutkan Bendanya atau kodaknya namanya Filtred Kemudian deskripsi, ada tidak deskripsinya Deskripsinya Ya 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 Yes Apa itu, pinak itu tadi apa? Cough mixture of formula for formula for formula for formula Kemudian Benten atau amount, jumlahnya Jumlahnya ada berapa? Disebutkan tidak jumlahnya tadi? Ya Disebutkan berapa? 75 ml Ya 75 ml Kemudian uses Kegunaan Tidak 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 tertulis Tapi kamu sudah tahu fungsinya apa Kalau tidak disebutkan Berarti Disini statuenya ditulis Not available Kemudian Ingredients Bahan-bahannya Disebutkan tidak? No No Tidak 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 Direktions To use And dosage Petunjuk penggunaan dan dosisnya Ada disebutkan tidak tadi? Tidak Minumnya Gitu dan dosisnya tidak? Tidak 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 Minumlah Berapa? Satu sendok makan Setelah makan Gitu disebutkan tidak tadi? Tidak 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 Yang terakhir Expression date Tanggal Kada luarsa Kada luarsa Disebutkan gak Berarti benar ya Disibuk Mengenai Pinax Nah Kemudian Tadi kita kerjakannya Bareng-bareng, gampang tuh ya Kamu lihat activity four Activity four Sebagai latihan kamu Kalau yang ini sebagai latihan kamu Tidak perlu dikumpulkan dulu Dikerjakan dulu nanti dibahas ketika Tatap muka Activity four Kamu diminta untuk work individually Bekerja Individually Sendiri-sendiri Observe The label and put your analysis In the table Ini Labelnya Tapu Anaknya seperti tadi Di tabel Di bawahnya Beja Label ini Brandnya namanya apa? Brandnya Merknya Force Collin Force Collin Jenis barangnya Jenis Apa? My Spark Ini berarti DCS apa No Colom ini Yes Yes Statementnya dikasih Force Collin Force Collin Produknya Yes Statementnya di siapa? Jenis apa itu? Extra Ini Stronger Suplemen Nutrisi Ya Nutrisi buat apa? Buat badan Tubuh Nutrisi buat badan Nutrisi setelah Setelah Oh 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 Super Sport Or Nutrisi Atau dikasih Food Supplement Nah selanjutnya Kerjakan sendiri Paham ya Paham ya Karena waktunya Sudah habis Selanjutnya Silahkan kalian bahas Dengan Bu Aulia atau Dengan Pak Cep ya kalau ada yang ingin ditanyakan Bahaslah tanyakan Dengan Bu Aulia dengan Pak Cep Kalau yang 9G dan H nanti insyaallah Dengan saya kita bahas lagi Kamu berarti ada dua Tugas yang pertama yang tadi Aktiviti 7 ya Nanti saya kirim Google Formnya Nanti kamu harus kerjakan Date online Pengerjaan Google Formnya Prosedur tadi yang aktiviti 7 Pada jam 12 siang ini Jadi setelah ini saya kasih link Kerjakan langsung kemudian Date lainnya Jam 12 Tugas yang kedua Yang tadi Menganalisis Apa dari Force clean ya Itu Dioret-oret saja Di handle kamu Nanti Tidak perlu dikumpulkan Dibahas saja ketika Tata muka Paham? Paham ya? Oke I think that's all for today And hopefully We'll see you next week Okay Yang penting tetap jaga kesehatan Ketika masuk sekolah nanti Patuhi Apa yang menjadi Arahan bapak dan ibu guru Demi kesehatan kita semua Kalau saya ada Kesalahan Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Thank you very much You've been very good Student Semuanya Murid yang luar biasa Pandai ya Yang mengundurkan tugas Yang belum juga mungkin ada Halangan ya Masih saya tunggu That's all for today See you next week Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam